PEMBICARA 1 Ya dengan adanya gini kan kita bisa mecek masyarakat seluruhan kayak gitu dengan gratis Karena masyarakat kan banyak gak mau tes karena dia pernah bayar Kalau untuk awalnya sih pasti kaget ya, kaget deg-degan juga mau gimana hasilnya soalnya baru pertama kali Marsusi selaku pelaksana harian Kepala Terminal Tipe Raja Basalampung menyampaikan Sejak tanggal 10 April diberlakukannya tes JINOS COVID-19 secara gratis Calon penumpang cukup antusias mengikuti tahapan tes JINOS Kini pihak Terminal Raja Basalampung tengah meminta kembali stok tambahan kantung udara ke Kementerian Perhubungan Untuk Terminal Tipe Raja Basalampung Untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan lanjutan Setelah keluar kampung yang melakukan Raja Basalampungan Kita sarankan dan kita juga mengikuti pemulisan JINOS COVID-19 di Terminal Tipe Raja Basalampungan Biar sampai saat ini kita selamatkan gratis tanpa berbayar Terima kasih untuk kegiatan ini karena di kantong udaranya kita masih dapatkan dari Kementerian Dapat jatuh Raja Basalampungan 300 buah Nanti kita juga sudah menyusulkan ke pusat untuk meminta tambahan Sebelumnya juga diketahui Bandara Radin Intendua Lampung juga telah memperlakukan tes JINOS Sebagai alternatif yang bisa dipilih calon penumpang untuk melakukan tes COVID-19 Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung